Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya kedatangan Rescoker dengan mirip Miyako ini adalah pemanas nasi dengan kondisi mati total dengan IP Miyako penghangat nasi 7 liter MJ709 jadi ini kondisi mati total jadi saya coba colokan ke listrik saya buka ke listrik dan disini untuk lampu indikator ini tidak ada yang menyala dan ini mati total pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki pemanas nasi yang mati total jadi saya akan membuka bagian bawah disini terdapat satu baut saya akan buka kemudian saya cepat untuk bagian belakang bagian bawah jadi saya akan periksa bagian dalam dari pemanas nasi tersebut oke sekarang saya akan buka bagian baut jadi ini terdapat satu baut saya akan buka kemudian saya akan jengkel bagian dan untuk bawah jadi cara membukanya yaitu dengan cara dibongkel ini sangat geras ya jadi ini jadi ini sudah terdapat saya akan jengkel ini posisi cara membuka pemanas nasi tersebut jadi ini saya akan buka sekarang saya akan periksa bagian kabel yang terdapat di dalam ini sepertinya ada yang terbakar saya akan keluarkan bagian ini saya cepat dulu terdapat ada beberapa baut di dalam saya akan cepat terlebih dahulu kemudian saya akan masuk pada pemeriksaan bagian elemen pemanas oke sekarang saya sudah membongkar bagian dalamnya dan ini untuk elemen pemanasnya sudah terlihat jelas disini kemungkinan kerusakannya terdapat di bagian sini ini sepertinya ada yang terbakar itu saya bongkar dulu saya lihat disini ada yang pecah atau terbakar jadi ini menyebabkan pemanas nasi mati total oke disini saya sudah membongkar bagian elemen pemanas elemen pemanas nasi disini saya sudah bongkar dan ternyata pada bagian kawat elemen ini sudah putus ini tidak tersambung lagi sehingganya ketika dihubungkan ke listrik pemanas tidak bisa memanas karena untuk elemen pemanasnya sudah tidak terhubung atau sudah putus jadi saya akan cek terlebih dahulu apakah kawat elemen ini benar-benar putus atau tidak jadi disini saya mempunyai alat untuk mengetes dia ketika terhubung maka alat ini akan berbunyi jadi untuk kedua ujung dari kawat ini ini kawat elemen jadi kawat ini ketika terkena tegangan listrik AC 220V dia akan mencari panas dan ini saya akan coba cek dari ujung yang sebelah ke ujung yang satunya ini tidak lagi terhubung ini seharusnya dia berbunyi ketika terhubung dan disini dia tidak akan terhubung lagi karena sudah putus jadi tidak terhubung sama sekali jadi saya harus menggantikan kawat elemen tersebut dan kemungkinan ini putusnya berada di sebelah sini jadi ini kawat yang terdapat di lilitan bodi reskukir atau pemanas nasi oke jadi karena saya belum punya stok saya akan carikan di toko mudah-mudahan dapat setelah ada barangnya kemudian saya pasang dan saya perlihatkan bagaimana cara pemasangannya jadi disini saya sudah membeli elemen yang baru jadi seperti penampakannya dan ini untuk yang lama dan sekarang saya akan pasang pada bodi reskukir tersebut jadi jadi pemasangannya seperti ini ini ukurannya sangat pas jadi pemasangannya pas tersebut Oke jadi cara pemasangannya Seperti ini Seperti ini cara pemasangannya Kemudian saya lanjutkan Untuk pemasangannya dan videonya Saya jeda agar Durasi video tidak terlalu Panjang Oke jadi ada kesalahan Harusnya Saya harus membersihkan Terlebih dahulu sisa-sisa lem Jadi ini harus Saya bersihkan terlebih dahulu Agar elemennya bisa menempel dengan bagus Jadi saya Bersihkan sisa-sisa Lem terlebih dahulu Jadi Sini untuk bagian bodi Saya sudah bersihkan Sudah bersihkan Dan sekarang saya akan Pasang elemen pada Bodi Jadi untuk pemasangannya Seperti ini Pasang seperti ini Pasang seperti ini Ya Kemudian dipasang sampai menyelilingi Bodi Terlebih dahulu Terlebih dahulu Oke jadi sudah selesai Pemasangan elemen pemanas Ini sudah rapi Dan saya sudah rapikan Ini sudah selesai Dan sekarang saya akan Dua kabelnya ini saya hubungkan Ke kabel-kabel yang berada di sini Oke jadi ini sudah selesai Oke jadi ini sudah selesai Pemasangan kabel Dan sekarang saya akan Pasang Saya pasang dulu Saya masukkan Nanti selesai Terpasang Baut-bautnya Kemudian Saya coba Colokan ke listrik Apakah Lampu indikatornya Sudah menyala Atau belum Oke jadi Sudah selesai Pemasangan Dari penutup bawah Sudah saya pasang Dan sekarang Saya akan Coba Colokan ke listrik Apakah Pemasangan ini sudah memanas Atau belum Oke jadi Saya sudah colokan ke listrik Di sini Untuk lampu indikator Tetap masih belum menyala Ya Tapi Saya akan tunggu Beberapa menit Apakah Dia akan memanas Atau tidak Ketika dia akan memanas Kemudian Lampu indikator tidak menyala Berarti Ada kerusakan pada Lampu indikator Oke jadi Ini sudah terasa Hangat Ini sudah hangat Jadi untuk Elemen Pemanasnya Sudah bekerja Ini sudah bekerja Sudah hangat Saya Langsung Melihat kerusakan Pada lampu indikator Ini untuk Elemen Pemanas sudah bekerja Sudah hangat Bagian dalam Tetapi Di sini Lampu indikator Tidak menyala Jadi Saya fokus lagi Melihat kerusakan Dari lampu indikatornya Oke Saya buka Bagian Modul Lampu indikator Oke Sudah terbuka Sini Kelihatan Seperti Ada yang Terbakar Jadi Saya buka dulu Saya cepat Bautnya Saya akan Lihat Apa penyebab Lampu indikator Tidak mau Menyala Ternyata Menyebabkan Lampu indikator Tidak mau Menyala Ada Resistor Yang terbakar Ini Ada Resistor Yang terbakar Yang di sebelahnya Juga Ini harus Diganti Oke Saya fokuskan Jadi Ini Resistor Yang terbakar Ini yang Menyebabkan Lampu indikator Tidak Menyala Jadi Saya ganti Resistor Saya ganti Dulu Resistornya Kemudian Saya pasang Kembali Oke Sekarang Saya sudah Mengganti Dua Buah Resistor Ini yang Sudah Terbakar Dan Ini Setengah Shot Jadi Saya langsung Ganti Saja Dan Ada Satu Buah Indikator Juga Saya Ganti Yang di sebelah Resistor Yang terbakar Ini Indikatornya Ini Sudah Terbakar Juga Dan Tidak Lagi Menyala Jadi Saya Harus Ganti Kemudian Ini Selesai Saya Ganti Resistor Dan Satu Buah LED Sekarang Saya Coba Kelokan Ke Listrik Nah Ini Sudah Menyala Ini Untuk Indikator Power Sudah Menyala Oke Jadi Sudah Berhasil Sekarang Saya Pasang Dulu Untuk Kapernya Oke Jadi Sudah Selesai Perbaikan Untuk Peskoker Atau Pemanas Nasi Ini Saya Sudah Perbaiki Alhamdulillah Sudah Bisa Digunakan Lagi Sekarang Saya Coba Kelokan Ke Listrik Ini Adalah Sakelarnya Kelokan Ke Listrik Nah Disini Untuk Lampu Power Sudah Menyala Dan Untuk Kemanas Nasi Sudah Siap Untuk Digunakan Lagi Dan Ini Untuk Bagian Dalam Ini Terasa Hangat Ya Baru Berapa Menit Saya Colokan Ke Listrik Ini Sudah Hangat Itu Tandanya Bahwa Elemen Yang Saya Ganti Tadi Sudah Berjalan Dengan Sudah Bekerja Dengan Baik Oke Jadi Demikian Dulu Video Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Jika Ada Teman-teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Tanya Dalam Tolong Komentar Dan Jangan Lupa Di Subscribe Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh